Kita lihat informasi selanjutnya saudara pengiring jenazah di Aniaya. Seorang pengendara motor bersama rekan yang menjadi korban pengeroyokan oleh rombongan pengantar jenazah di Samarinda, Kalimantan Timur. Tiga pelaku pengeroyokan itu kini telah ditangkap polisi. Keributan terjadi di jalan gerilya Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan tiba-tiba dikroyok saat berpapasan rombongan iring-iringan pengantar jenazah. Tak terima dengan perlakuan ini, korban lalu melaporkan kejadian itu ke polsek sungai Pinang Samarinda. Korban merasa keberatan lantaran dirinya dipaksa berhenti saat berpapasan iring-iringan jenazah dan mendapatkan perlakuan pengeroyokan. Arah itu berlawanan, saya jadi dipaksa berhenti, entah urgensinya apa, karena menurut saya tidak ada urgensinya ketika pengantar jenazah, pengantar lain harus berhenti dan mengalah. Jadi saya hanya jalan pelan-pelan dari arah berlawanan di pinggir sekali, pinggir kiri, tanpa menghadang yang bulan. Dan pihak pengantar jenazah itu langsung menyetep saya, menghadang saya dari arah depan. Lalu tanpa adem mulut, tanpa basa-basi langsung memungkul saya dan juga terkandung wanita saya. Tak butuh waktu lama, tiga pelaku penganiayaan terhadap dua orang pengendara motor ditangkap reskrim polsek sungai Pinang. Para pelaku nekat menganiaya korban lantaran emosi karena mengira korban tak ingin menepi. Mereka menyampaikan korban ini tidak mau meninggir. Padahal kalau kita lihat jelas, itu kan sudah ditinggir. Dan jalan itu kan bukan milik pribadi atau kelompok orang tertentu. Jalan itu adalah jalan yang menunjukkan. Dan tidak ada kewenangan dari kelompok. Siapapun untuk melakukan pengawalan dan tidak ada permintaan izin pengawalan juga. Akibat perbuatan ini, tiga tersangga kini disangkakan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan maksimal lima tahun penjara.